7 Makanan dan Minuman Yang Harus Dihindari Setelah Cabut Gigi Cabut gigi merupakan perawatan gigi yang memerlukan banyak persiapan dan perhatian, baik sebelum tindakan maupun setelahnya. Persiapan yang harus dilakukan antara lain adalah istirahat yang cukup dan makan sebelum dilakukan tindakan pencabutan gigi. Sementara itu, setelah pencabutan gigi, selain konsumsi obat yang sudah diresepkan, Anda juga diharuskan memperhatikan asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kondisi luka bekas pencabutan yang tidak terkontrol akan sangat rentan terhadap terjadinya komplikasi setelah pencabutan gigi. Nah, berikut ini adalah 7 Makanan dan Minuman Yang Harus Dihindari Setelah Cabut Gigi Yang pertama adalah Makanan Pedas Bagi Anda yang gemar, mengkonsumsi makanan pedas, setelah cabut gigi Anda harus menghindari makan-makanan yang pedas tersebut. Makanan yang pedas perlu dihindari setelah cabut gigi karena akan mudah mengiritasi luka bekas cabut gigi. Nah, jika luka bekas cabut gigi mengalami iritasi, maka akan memperlama proses penyembuhan luka. Yang kedua adalah Makanan Keras Permukaan bekas pencabutan harus dijaga agar tidak tersentuh apapun. Karena itu, makanan keras menjadi pantangan makanan setelah cabut gigi. Pada permukaan bekas pencabutan akan terjadi lapisan darah yang mengering sebagai penutup terluar. Jika sampai robek atau terbuka sangat besar, maka kemungkinan terjadi dry socket akan meningkat. Dry socket merupakan kondisi ketika luka bekas pencabutan mengalami infeksi sehingga pasien akan merasakan nyeri yang hebat. Yang ketiga adalah Makanan Lengket Makanan lengket termasuk salah satu makanan yang tidak boleh dimakan setelah cabut gigi. Menghindari makanan yang lengket sama hanya dengan menghindari makanan yang keras. Bedanya yang dikhawatirkan dari makanan jenis ini yaitu apabila jaringan penutup luka yang justru terangkat dan menempel di makanan tersebut. Selain itu, sifat lengket ini ditakutkan akan menarik sisa makanan dan menjadi tempat pertumbuhan bakteri di area yang terbuka. Yang keempat adalah Makanan dan Minuman Asam Kondisi asam merupakan musuh dari rongga mulut. Asam akan dengan mudah mengiritasi sebagian besar rongga mulut. Rasa menyengat juga membuat luka bekas pencabutan terasa sakit karena iritasi dari asam tersebut. Yang kelima adalah Makanan dan Minuman Panas Menghindari makanan dan minuman panas akan selalu menjadi hal pertama yang diucapkan oleh dokter gigi setelah pencabutan. Luka yang terbuka jika dikenai sesuatu yang dingin akan membantu proses pembekuan darah. Hal tersebut akan berbanding terbalik bila luka terkena panas. Panas akan menghambat proses pembekuan darah sehingga luka terus terbuka dan darah akan keluar terus Hingga pasien merasakan sakit. Yang keenam adalah Minuman Bersoda Selain makanan, ada juga minuman yang menjadi pantangan setelah cabut gigi. Salah satunya adalah minuman bersoda. Minuman jenis ini kebanyakan mengandung asam dan gula yang tinggi sehingga harus dihindari. Soda juga dapat mencegah terjadinya pembekuan darah sehingga proses penutupan luka terhambat. Jika proses penutupan luka terhambat, waktu pemulihan semakin lama dan pasien akan merasakan sakit. Yang ketujuh adalah Minuman Beralkohol Konsumsi alkohol sebelum pencabutan dilarang karena dapat mengganggu ambang batas nyeri pasien. Setelah pencabutan, konsumsi minuman jenis ini juga tidak diperkenankan. Sebaiknya Anda menghindari minuman beralkohol jika menginginkan penyembuhan luka berjalan dengan baik. Sebab alkohol akan menguraikan cairan tubuh yang diperlukan untuk proses penutupan luka. Sekian informasi dari sahabat kesehatan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih.